Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya air langga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gokar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya air langga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya air langga dari kursi Ketua Umum Gokar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerjakan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya air langga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya air langga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Gokar. Air langga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Air langga mengatakan pertimbangan yang mundur dari Ketua Umum Gokar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Gokar, air langga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gokar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya air langga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024.